Poe Kaopat Satu Tas Angin Puyuh, Narajang, Sawatara Lelawak di Ranca Eke, Kabupaten Bandung, warga diwewegan ku TNI, Pori Turta Relawan, sateka pola ngaromean imahna mage pakakas basajan. Dina emprona pemerintah tajan bisa nyindekin waktu gengomean imah warga, dumi tepi kakiwari masih didata. Poe Kaopat Satu Tas Angin Puyuh, Narajang, Genep Desa, di Kecamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung, warga perumahan Ranca Ekek Permai Dua, masih ngaromean imahna mage pakakas basajan, prak-perakan ngomean imahna dibantuan ku TNI, Pori Turta Relawan, ilaharnan ruksak teh nyeta bagian suhunan imah, tapi reaogenu benteng wangunanana ruksak. Perumahan Ranca Ekek Permai Dua, jadilelewak anupang parnana katarajang musibah Angin Puyuh, lewiti 200 imah, tina jumlah 548 imah warga katarajang Angin Puyuh, salah seorang warga perumahan Ahmad Hidayat Ngebrehkin, dirinami harap segancang na nampak bantuan pembangunan di imahna, lantaran gesedida taku aparat di etat tempat. Camat Ranca Ekek Baban Banjar Ngeceskin, pihak na tacan bisa nyindekin waktu pikin ngomean eta imah korban Angin Puyuh. Pihak na ukur ngadata, pikin dipasrahken KBPBD Kabupaten Bandung, turta dipasing-pasing dumasar karena kategori ruksak meesan jeng ruksak parna, sama meh diomean kudinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan, atau hadis perkimtan Kabupaten Bandung. Untuk perbaikan mungkin kita hanya sebatas mendata dulu ya, kerusakan jumlah kerusakannya sampai sebaik mana, para RT, para RW, mungkin desa. Sejeroning itu, sawat para warga lewih milih caricing di poskopangungsian anukapasing kanatil lulawak di Sabuderen, Paimahan. Bantuan tisa jumlahing pihak memiti didistribusikan ke lawan watra, kasakumna warga nunandangan musibah Angin Puyuh. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!